Sekda Esien Fosiratu meminta setiap OPD untuk menyiapkan usulan program yang akan diprioritaskan dalam muskerembang tingkat Kabupaten Mansel. Muskerembang tingkat Kabupaten Manukwari Selatan tahun 2018 dilaksanakan setelah rapat kerja Bupati Wali Kota Sepopo Barat di Kabupaten Raja Ampat. Demikian disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Manukwari Selatan EA Poceratu saat memimpin apel gabungan di halaman kantor Bupati Mansel. Sekda menuturkan jika tanggal 20 hingga 21 Maret ia bersama Bupati, Wakil Bupati, dan bidang pemerintahan akan mengikuti rapat kerja Bupati Wali Kota Sepopo Barat tahun 2018 yang dilaksanakan di Raja Ampat. Selanjutnya tanggal 24 Maret mendatang akan dilaksanakan forum SKPD se-Kabupaten Mansel untuk mempersiapkan pelaksanaan muskerembang tingkat Kabupaten Mansel yang dilaksanakan dua hari setelahnya. Pasalnya muskerembang di tingkat enam distrik yang ada telah dilaksanakan belum lama ini. Dan selanjutnya muskerembang tingkat Kabupaten dan mengikuti muskerembang tingkat provinsi dan pusat. Perlu saya sampaikan juga bahwa besok kita muskerembang di Raja Ampat. Bupati, Wakil, Sekda, bagian pemerintahan akan mengikuti muskerembang. Eh maaf, rakyat Bupati. 20, 21, 22, kita kembali. Nah, tanggal 22 kita kembali. Dalam rangka persiapan muskerembang, kita akan pertemuan forum SKPD. untuk kita melihat sejauh mana atau program-program apa yang disampaikan oleh SKPD, masing-masing SKPD. Sebab muskerembang distrik sudah, kita berencana tanggal 22 kembali, tanggal 24, mungkin kita forum SKPD untuk persiapan muskerembang. Kemudian dua hari seterahat, langsung kita muskerembang. Untuk itu, Sekda meminta agar setiap OPD segera menyiapkan dincian usulan program kerja prioritas yang akan dibahas pada saat muskerembang tingkat Kabupaten dan tidak disusun dengan tulisan tangan melainkan diketik rapi sesuai petunjuk yang telah diberikan. Jadi saya harap semua SKPD sudah menyiapkan itu program-program. Jadi jangan macam yang tahun-tahun lalu cuma datang dengan kertas potong kasih. Tidak ada model seperti itu. Buat terincian usulan itu. Sudah jadi pegawai tua baru masih bikin usulan pakai kertas-kertas. Jadi besok itu tidak ada yang usul pakai kertas-kertas ya. Tidak ada tulis tangan. Artinya diketik rapi semua program kegiatan yang diusulkan itu. Kita sudah lima tahun jadi saya pikir sudah cukup untuk kita belajar. Belajar dan belajar itu harus. Tapi bagaimana jangan sampai dari tahun yang sebelumnya itu terjadi lagi, terjadi dan terjadi. Itu tidak bagus. Berarti tidak ada peningkatan kita. Tidak ada kesadaran dalam bekerja. Pada kesempatan tersebut, Sekda juga meminta agar Kepala Satpol PP Kabupaten Manukur Selatan segera menertibkan dan mendaftar anggota Satpol PP yang ada sehingga bisa ditempatkan di masing-masing OPD. Pasalnya jumlah anggota Satpol PP yang ada saat ini sekitar 600 orang harus dimaksimalkan untuk mendukung pemerintahan di Kabupaten Manukur Selatan dengan baik. Dari Manukur Selatan, Widya Pravita mengabarkan. Pemirsa informasi menarik lain akan kami hadirkan usai jeda iklan. Tetaplah bersama kami di Kasu Arimus.